Intro Kembali lagi dalam Vsip on this week edisi 14 Juni 2021 Sinetron suara hati istri Zara yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta nasional saat ini sedang menjadi perbincangan publik Sinetron ini menuai kontroversi dikarenakan salah satu pemain yang memerankan tokoh istri ketiga diperankan oleh anak di bawah umur Adegan dan alur cerita yang diangkat juga dianggap permisif terhadap pernikahan anak Berikut adalah tayangan selengkapnya Intro Awal bulan Juni, masyarakat Indonesia digemparkan dengan sinetron yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta nasional yaitu sinetron suara hati istri Zara yang menceritakan seorang suami dengan tiga istrinya Alasan menjadi perbincangan publik adalah pemeran istri ketiga yang masih berusia 15 tahun Sinetron ini dinilai tak pantas memberikan peran pada anak di bawah umur untuk memerankan karakter seorang istri dan banyak adegan dalam sinetron tersebut yang dinilai tidak pantas untuk ditayangkan Karena hal inilah membuat Komisi Penyiaran Indonesia menghentikan tayangan sinetron suara hati istri Zara Dilansir dari Kompas.com, alasan KPI menghentikan sementara sinetron ini karena dinilai memiliki muatan yang berpotensi melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Selain itu, agar rumah produksi memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap syatatan publik yang harus diperhatikan Selain KPI, pihak KPAI juga angkat suara terkait kasus ini Dilansir Tirto.id, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menyebutkan adanya potensi eksploitasi ekonomi dan seksual Selain itu, mempertontonkan anak di bawah umur dengan adegan dewasa secara tidak langsung mempromosikan perkawinan anak dan eksploitasi seksual Diharapkan dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak, terutama rumah produksi dalam program sinetron ataupun film untuk lebih teliti dalam membuat alur cerita dan memilih pemeran dalam setiap proyek Anggita, Agustin, dan Nisma melaporkan untuk Is It On District Aduh ya, ini sinetron Zahra lagi-lagi menjadi kontroversi ya buat netizen-netizen di Indonesia Betul sekali, nah Febi sendiri kemarin sempat ngikutin gak sih dengan adanya trending Zahra ini? Iya, aku ngikutin banget nih mulai dari awal kontroversi sampai netizen-netizen itu berbondong-bondong ya untuk mengomentari kontroversi tersebut Betul sekali, dan karena menjadi trending topic ya di Twitter ya dengan keyword Zahra dan mungkin ini bisa menjadi pembelajaran ya baik untuk sutradara atau mungkin manajemen aktor atau aktris yang menaungi gitu ya agar lebih berhati-hati lagi ya Iya, dan mungkin juga untuk sutradara harus diperhatikan ya dalam memilih aktor untuk memerankan peran yang seharusnya diperankan gitu Entahkan ya, terima kasih Ibu